Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Raja, jumpa lagi di segmen tutorial Kali ini episode tutorialnya spesial banget Karena bakalan ditemenin sama adik-adik dari Preskul Rodotuljana Hari ini mereka akan membuat Rainbow Injar Wah apa ya kira-kira Rainbow Injar itu? Kita simak sama-sama yuk videonya Pertama-tama untuk membuat Rainbow Injar Jangan lupa siapkan alat dan bahannya ya Alat dan bahan untuk eksperimen kali ini gampang banget kok Sobat Raja Karena ada di sekitar kita Di antaranya air, warna makanan, gelas, pipet, gula, toples, dan sendok Setelah semua alat dan bahan siap Langkah pertama adalah tuang air ke dalam gelas Setelah itu, teteskan pewarna makanan ke dalam gelas menggunakan pipet Kemudian, masukkan 2 hingga 3 sendok gula ke dalam setiap gelas Dan jangan lupa diaduk ya Langkah selanjutnya, masukkan air yang berwarna di gelas pada toples sedikit demi sedikit Nah, udah kelihatan kan cantiknya pelangi yang terbentuk di dalam toples dari air warna-warni? Sobat Raja, eksperimen Rainbow Injar ini Bukan hanya sekedar untuk seru-seruan saja Melalui eksperimen ini, anak-anak dapat memahami mengenai fenomena gejala benda Selain itu, anak juga dilatih untuk mengaktifkan indera manusia Berupa melihat, meraba, dan merasakan Lewat eksperimen ini pula, anak dapat memperoleh pengalaman baru Mempertajam indera, dan melakukan analisa sederhana mengenai sebab akibat peristiwa Sekian dulu ya untuk episode kali ini Subscribe untuk lihat berbagai eksperimen seru lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!